Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Seorang pengendara sepeda motor mengalami luka parah di bagian kepala usai menabrak pick up di jalur ringkrut Ngawi. Korban sempat mendapat perawatan di rumah sakit, namun nyawanya tidak dapat tertolong. Kecelakan melalui tas terjadi di jalur ringkrut Ngawi masuk desa Kartoharjo, kecamatan Ngawi Kota. Kecelakan melibatkan pengendara sepeda motor nomor polisi AG4476VAK dengan mobil pick up nomor polisi AE8214KE. Kejadian berawal dari pengendara sepeda motor yang diketahui bernama Dendi Setiawan, 22 tahun, warga desa Babatan, kecamatan Pangkur Ngawi, melaju dari arah Ngawi Kota. Di jalan yang akan menikung, kendaraan korban terlalu ke kanan hingga melewati garis tengah marka jalan. Dari arah berlawanan muncul mobil pick up yang dikemudikan oleh Tri Mariono, warga desa Kartoharjo Ngawi. Karena jarak sudah terlalu dekat, maka kecelakaan tidak terhindarkan. Dari bangju, dari bangju kan, sini kan saya pelan masuk sepenel ke tiga. Kan mau ngambil barang di Mas Pati, dari sana itu lajunya kencang. Mau nabrak itu teriak, sempat teriak, keras. Lalu saya bantai ngiri, akhirnya ngantem ini pojolnya sopir ini. Langsung orang berkumpul, langsung rame ke sini. Posisi korban diri gimana, Mas? Posisi korban nggak tahu, saya nggak ke sana. Mas yang saya kepencet ini, ini sepenelan sopir ini. Berapa orang tadi, Mas? Satu lawan satu. Jadi sempat kencang ya, Mas? Ya, bukanlah kencang lagi, Mas. Mas biar, itu orang sengertas, kadang. Pemang lewati marka, ngeringin pun, ngambilin pun, nganar-ngarunnya. Sudah mau ntar ya. Polisi yang datang juga melakukan olah tempat kejadian perkara, serta memintai keterangan pada sejumlah saksi. Meski sempat mendapat perawatan, nyawa korban tidak terselamatkan dan meninggal dunia di rumah sakit. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.